Mohon izin saya, mungkin tadi sebenarnya sudah cukup lengkap dan komprehensif yang disampaikan oleh Dr. Musa dan Dr. Nyerna. Tapi saya izin sedikit menyampaikan mungkin dari perspektif seorang radiation oncologist tentang CNS tumor pada pediatrik, sekaligus juga pembahasan kita nantinya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa dalam radiasi pada anak-anak kita ada menganut beberapa hal yang prinsip, karena tentu berbeda kondisinya kita radiasi pada anak dengan dewasa, karena pada anak itu sedang masa pertumbuhan hampir semua pada organnya. Jadi kalau bisa kita katakan bahwa kita itu sebenarnya untuk anak-anak itu hanya akan meradiasi jika itu sudah terbukti bahwa itu akan memperbaiki kontrol terhadap penyakitnya. Kemudian saat ini biasanya yang optimal itu adalah kombinasi. Jadi bukan hanya radiasi, kita sering kombinasi dengan operasi dan kemudian kemoterapi. Dan waktu tadi, waktu juga perlu menjadi hal yang penting. Terlalu lama juga tadi membuat efek survival dan morbidity menjadi meningkat. Kemudian kita sudah harus bisa menentukan dosis yang optimal dan menentukan target volume yang akan kita radiasi. Yang mana itu kita upayakan bisa maksimal kepada tumor dan tentunya kita minimalkan kepada jaringan sehat, karena ini anak-anak. Nah, salah satu upaya kita untuk... Maaf, maaf. Maaf, silahkan. Ya, salah satu upaya kita untuk meminimalkan dosis tadi kepada jaringan sehat adalah penggunaan teknologi yang baru, kemudian juga teknik radioterapi yang lebih baru, kemudian infrastruktur yang mendukung, kemudian salah satu juga hal yang penting adalah supportive care dan rehabilitasi pasca treatment. Ini menjadi concern kita pada radiasi pada anak-anak. Sebenarnya sudah banyak hal yang berkembang dalam pediatrik-onkologi, baik itu pertama dari natural history dari tumornya, baik dari histopathologi, maupun yang seperti dokter Min sampaikan, molekular genetik. Kemudian kita sekarang sudah bisa lebih mendapatkan imaging lebih baik, sehingga nanti kami juga menentukan target sudah lebih baik. Kemudian kita sudah bisa mengoptimalkan kombinasi dengan terapi lain, surgery dan kemoterapi. Kemudian kita juga sudah lebih memahami patofisiologi daripada efek radioterapi, baik akut maupun yang efek lanjutnya. Kemudian kita juga semakin sudah bisa menyesuaikan dengan teknologi baru. Tantangannya memang di kita, di negara berkembang ini, masalah ketersediaan alat ini ya persoalan biaya, kos. Karena tentunya kalau di negara maju memang radioterapinya sudah sangat berkembang. Sampai sekarang seperti dikatakan Dr. Myrna, ada proton terapi, kemudian ada teknik V-MED, dan sebagainya. Kemudian seretatik, dan gamma knife, dan sebagainya. Tentunya pediatrik brain tumor dalam tata laksananya memerlukan sebuah teamwork. Ini yang ingin juga saya kembali sampaikan kepada tim berdasara, tentu sangat bagus acara ini. Kedepan mungkin kita bisa membuat suatu teamwork, apakah itu misalnya neuro-onkometing atau bagaimana. Karena kita tentunya perlu view dari berbagai ahli, baik itu dari radiologis, kemudian neurosurgeon tentunya, kemudian pathologis, kemudian dari pediatri-onkologis, dan kami dari radioterapi. Kemudian juga berhubungan dengan efek samping yang didapat oleh anak-anak ini, kita perlu endokrinologis, dan kemudian support-support daripada layanan tambahan lagi, misalnya fisioterapi atau rehabilitasi medik, kemudian edukasionalis, dan pendukung psikologi anak. Jadi ini yang penting sekali. Kenapa? Karena kadang-kadang kan ada kiriman dari berdasaraf ya. Mungkin waktu itu operasi tidak bisa lakukan, sehingga istri patologi tidak kita temukan. Nah, untuk kasus seperti ini, tentunya kita berharap bisa ada misalnya pertemuan ya. Karena untuk memutuskan, ini misalnya contoh ya, pada tumor pineal gitu ya. Tumor pineal itu ada pineoblastoma, ada pineocytoma. Nah, tentu karakteristiknya dua ini berbeda sekali. Dan kita pun terapi radiasinya akan berbeda. Kalau pineoblastoma, kita harus melakukan craniospinal irradiation. Dan pada pineoblastoma tidak perlu. Jadi, memutuskan suatu diagnosa, misalnya tanpa histopatologi, idealnya kita harus putuskan bersama. Jadi inilah sebuah penting suatu tim. Nah, tadi Dr. Musa dan Dr. Mirna mungkin ada menyeberikan tentang efek samping soal secondary malignancy. Nah, ini saya sampaikan sedikit tentang secondary malignancy. Memang pada anak-anak, resiko terjadinya secondary malignancy atau munculnya kanker yang lain di kemudian hari itu memang meningkat. dibanding pada orang dewasa. Karena anak-anak sedang masa pertumbuhan. Dan pada tumor brain, brain tumor yang pasca radiasi, relatif risknya bisa meningkat sampai dengan 3% setelah 20 tahun. Dan resiko ini bisa terus meningkat seiring dengan bertambahnya waktu. 20 tahun, 30 tahun kemudian. Dan ini tentunya jauh berbeda dengan resiko pada orang dewasa. Sekandary malignancy ini. Bahkan orang dewasa, resiko secondary malignancy ini relatif risknya di bawah 1%. Ini menjadi concern kita. Karena itulah memang di radioterapi sendiri diupayakan berbagai teknik. Mulai dari pengurangan dosis dan teknik-teknik teknologi terbaru untuk mengurangi dosis radiasi pada jaringan sehat. Saya sedikit menanggapi tentang medialubastoma. Staging tentu menjadi penting. Kalau kami di onkologi radiasi tetap menganggap bahwa tentunya preoperatif MRI wajib. Tapi MRI of spinal canal sebelum operasi kami tetap anggap perlu. Untuk apa? Untuk menyingkirkan meds tadi di spinal. Karena tentu akan berbeda nanti dosis radiasi jika kita temukan metastasis di spinal canal. Jadi staging sebelum serjari, kita anjurkan preoperatif MRI, brain dan spinal canal. Kemudian setelah operasi, kami menganjurkan untuk dilakukan lomba lakumsi. Biasanya dilakukan 14 hari setelah radiasi untuk melihat apakah ada penyebaran di LCS. Kemudian juga idealnya dilakukan lagi MRA, posar jaringan, untuk melihat apakah ada sisa tumor. Ini yang stratifikasi risiko. Ini kita simplifikasi kepada hanya average risk dan high risk. Sebenarnya memang yang terkini ada beberapa lagi. Tapi untuk kepentingan terapi radiasi, kita bisa kategorikan average risk dan high risk. Yang dimana kalau yang average risk, usia pasien di atas 3 tahun, kemudian M-nya 0, kemudian masalah reseksi tadi bisa diambil kurang dari 1,5 cc atau cm3. Kemudian PA-nya klasik atau demoplastik istrologi. Sedangkan yang high risk itu kurang dari 3 tahun, kemudian kita jumpai M-nya positif, baik M1 maupun M2 ataupun M3. Kemudian residual tumor, pasti operasi signifikan yang tadi seperti dikatakan lebih dari 1,5 cc. Kemudian histologi yang large cell atau anaplastik. Ini treatment yang kami rekomendasikan. Nah, untuk yang standard risk tadi, setelah surgical resection, memang tadi seperti disampaikan, idealnya kita berharap gross total resection, walaupun itu memang tantangan bagi berdasar. Kemudian kalau yang standard risk atau average risk itu, kita bisa menurunkan dosis craniospinalnya, CS ini craniospinal irradiation-nya, jadi sampai 23,4 grade. Jadi sekitar 17 kali. Jadi setiap pemberian dosis itu kita berikan 1,8 grade, banyak 17 kali untuk craniospinalnya. Kemudian akan kita tambahkan atau kita booster di daerah tumor bed, sampai dengan 54 grade. Nah, ini idealnya memang dengan concurrent finchristine. Baru setelah itu, setelah selesai radioterapi dan dengan concurrent finchristine, akan dilanjutkan dengan kemoterapi seperti disampaikan tadi oleh Dr. Mirna, PPC, platinum-based, CIS-Platin, kemudian finchristine, dan Cicolpospamid. Jika kita menerupkan terlalu toko ini, diharapkan survival-nya bisa mencapai 80%. Sedangkan yang high risk, setelah operasi, kita akan memberikan dosis craniospinal yang lebih tinggi. bisa 36 grade, bahkan mungkin 39 grade. Pada pemberian per fraksinya tetap 1,8 grade. Nah, beda dengan yang tadi, yang di standar risk, kita hanya saat ini ya, terapi yang sekarang itu bisa hanya tumor bed. Tapi kalau yang high risk, kita akan booster-nya setelah craniospinal, kita akan menambahkan dosis pada seluruh posa posterior dan daerah yang dijumpai meta. kita akan mencapai sekitar 54 grade. Nah, juga sama dengan concurrent finchristine, dan dilanjutkan dengan adjuvant kemoterapi. Ya, jika ini bisa kita lakukan, mungkin kita akan mendapatkan free survival, disease for free survival, sekitar 60%. Kemudian, bagaimana dengan anak yang kurang dari 3 tahun? Nah, tadi ini mungkin juga sudah dibahas ya. Jadi memang saat ini kita sudah tidak anjurkan lagi ya, anak di bawah 3 tahun untuk diradiasi. Jadi memang mungkin pernah kemarin saya juga mendapat ya, konsulan dari bedah sarap untuk radiasi. Umurnya memang masih 2 tahun ya, kalau nggak salah waktu itu. Ya, saya kembalikan, saya anjurkan untuk kemoterapi lebih dahulu. Jadi, habis operasi kita anjurkan kemoterapi. Jadi, kita bisa, nanti setelah itu kita tunda, jika sudah mencapai umur lebih dari 3 tahun, kita anjurkan dengan radiasi. Jadi, intinya, kalau kurang dari 3 tahun, kita anjurkan untuk keajifannya kemoterapi terlebih dahulu. Nah, seperti juga tadi yang sudah dibahas, bahwa kemudian kemungkinan besar nanti ke depan terapi ini akan terus berkembang, sesuai dengan penemuan molekular sub-grupnya. Nah, bicara tentang craniospinal. Jadi, craniospinal itu mulai diterapkan sejak tahun 50-an. Sebelum itu memang radiasinya hanya mungkin di brain atau di fossa posterior, tapi ternyata angka relaks dan survivanya rendah. Tapi setelah penggunaan radiasi craniospinal, survival dan angka relaks berkurang. Karena itu, sejak itu craniospinal menjadi standar treatment, tapi yang terjadi adalah perubahan dosisnya. Nah, ini yang lama ya. Jadi, kalau dulu itu semuanya craniospinalnya, CSI, craniospinal irradiation itu diberikan dengan 36 gray dalam 20 kali. Jadi, 1,8 gray per kali, sebanyak 20 kali. Kemudian kita tambahkan 10 kali lagi pada fossa posterior, sehingga totalnya nanti sekitar 54 sampai 55,8 dalam 30 kali sinar. Tapi sekarang setelah pengklastifikan stratifikasi resiko, kita merubah dosis itu. Kalau pada average risk atau standard risk, kita hanya memberikan dosis craniospinal itu hanya 23,4 gray. Sorry, tadi bukan 17 kali. Sekitar 13 kali ya radiasi. Dan kemudian dilanjutkan dengan adjuvan kemoterapi. Kemudian kita akan memberikan booster atau penaman dosis pada tumor bed 30,6 gray, sehingga totalnya mencapai 54 sampai 55,8. Nah, bagaimana yang pada high risk? Ya, kita akan memberikan craniospinalnya seperti saya sampaikan, lebih tinggi, 36 gray. Kemudian kita booster ya. Biasanya kalau yang high risk kita lebih prefer ke fossa posterior ya. Boosternya. Kemudian sama total dosenya 54 sampai 55. Nah, bagaimana dengan yang M2, M3? Ya, ini yang tadi yang beberapa orang melakukan penambahan dosis ya. Misalnya craniospinal, kita berikan sampai 39,4. Kemudian ada teknik hiperfraksinasi. Hiperfraksinasi itu satu hari kita sinar lebih dari sekali. Kalau yang konvensional kita sinar satu kali. Pada hiperfraksi kita lakukan dua kali. Itu beberapa percobaan-percobaan yang dilakukan, trial-trial yang dilakukan untuk kasus-kasus yang M2, M3. Dan sebagian menggunakan konkuren carboplatin. Dan studi-studi yang lain masih dilakukan. Nah, sedikit saya ingin menggambarkan kepada sejawat. Inilah volume radiasi yang kita lakukan untuk misalnya, ini yang craniospinal ya. Jadi yang merah ini ya, volume radiasi kita. Jadi seluruh kranial, surbrain, sampai ke spinal, biasanya terminalnya sampai ke S2 atau S3. Jadi bisa kita bayangkan luasnya radiasi yang kita berikan kepada pasiennya. Tadi ini memang medula stoma ini karena berkaitan dengan seeding-nya ke CSF. Jadi memang kita harus memberikan radiasi kraniospinal ya, walaupun yang standar risk tadi, kita bisa menurunkan dosisnya. Dan sekarang juga memang ada penelitian yang berusaha. Tadi kan kita berikan 23,4, ada yang sedang menurunkan lagi, hanya 18 gerai untuk kraniospinalnya. Nah, setelah kraniospinal, kita akan menambah dosis ya, tergantung kalau yang high risk kita dan akan memberikan radiasi pada seluruh posa-posteriornya. Sedangkan kalau yang standard risk atau average risk, kita hanya memberikan radiasi di daerah tumor bed. Nah, karena itu penting ya, kita melakukan MRI pre- dan post-surgery untuk kita menentukan targetnya daerah tumor bed tadi. Jadi, pada yang average risk, kita bisa mengurangi volume radiasi kita untuk booster-nya hanya pada tumor bed. Nah, tadi isodosis yang seperti ini bisa kita dapatkan dengan teknik yang lebih tinggi, misalnya dengan V-MED. Tapi kalau yang konvensional, ya kita akan ada daerah-daerah yang mungkin dosisnya agak lebih ya di persambungan ini, ya kita, karena ini kita memberikan arah radiasi itu dari beam-nya itu ada berapa kalau yang konvensional ya, tidak bisa sekaligus. Jadi, ada kemungkinan daerah-daerah yang hotspot atau yang sedikit lebih tinggi, atau yang area hotspot ya. Area hotspot biasanya yang pada pertemuan daripada divergensi radiasinya. Ya, baik. Mungkin terakhir ya yang ingin saya sampaikan, ya memang kita tadi harus menyimbangkan antara hasil yang kita dapatkan, agresivitas kita dalam memberikan radiasi, dan efek samping yang mungkin timbul di masa datang. Apalagi karena ini pasien anak-anak. Jadi, kita tahu bahwa survival-nya tadi ya, misalnya medibulostoma itu bisa sampai 80 persen. Tapi, pasien-pasien ini ketika nanti tumbuh umurnya bertambah, dia akan mengalami efek samping yang cukup kita perhatikan ya. Jadi, karena itu kita harus memperhatikan treatment kita ya. Kalau bisa memang tadi seminimal mungkin. Maka tadi saya anjurkan tadi, kita dari awal sudah bisa membuat stratifikasi resiko, sehingga dosis radiasi bisa kita kurangi. Contohnya misalnya efek samping yang di kemudian hari adalah keselintan dalam pendidikan, alofasia, masalah endokrin, kemudian paru, juga kardiovaskular, kemudian katarak, dan tadi yang tubuh yang lebih pendek misalnya. baik, Dr. Musa, saya kira itu yang saya sampaikan ya, sekaligus melanggapi tadi dari beberapa narasumber ya. selamat menikmati.